Hai assalamualaikum salam semuanya apa kabar semua semoga dalam keadaan sehat selalu di video vlog kali ini Mametriji mau membagikan Mametriji belanja dengan modal Rp35.000 bisa dapat menu seistimewa ini sudah ada lauk pauk sayur ada juga kue klepon yang sangat enak sangat nikmat dan sangat manis ya teman-teman dan ini semua menu yang Mametriji perlihatkan ya walaupun sederhana kepada teman-teman tapi rasanya pasti rasanya luar biasa rasa bintang lima oke ini Mametriji mulai dari memasak ini bahan-bahan untuk sayur sayur sawi yang akan Mametriji masa ini sudah ada sayur sawi ada jagung ini yang sayur sawi sudah diiris-iris ya teman-teman dan sekarang kita menumis bawang putih bawang merahnya kita taruh selanjutnya kita taruh jagungnya setelah kita taruh jagungnya kita biarkan mungkin semenit atau dua menit lalu kita taruh dengan air lagi kegunaan air untuk kita buat jagungnya itu agak lebih matang tapi jangan terlalu matang juga ya teman-teman biar jagungnya itu kalau kita makan masih manis-manis dan ini selanjutnya kita taruh dengan sayur sawinya ya tidak berlama-lama ya teman-teman cara masaknya ini ini sayur sawi kita taruh sedikit demi sedikit karena biasanya saya terus sabinya kan masih mengembang jadi kalau kita taruh mungkin satu kali itu kadang dia tertumpah tumpah jadi kita taruh sedikit demi sedikit lalu kita aduk-aduk lagi Oke ini sudah teraduk rata teman-teman dan ini sudah mulai matang tinggal kita taruh bumbu penyedapnya saja sesuai selera teman-teman dan ini bumbunya itu cuma bawang putih bawang merah ya teman-teman tapi pasti rasanya enak nikmat Oke kita aduk-aduk lagi ya teman-teman sampai bumbunya meresap tercampur rata di sayurnya kalau sudah tercampur rata tidak lama langsung kita angkat nah seperti ini ya teman-teman ya sudah meresap bumbu penyedapnya dan ini langsung kita angkat kita tuang di wadahnya ya Oke seperti ini ya teman-teman sudah dituang di wadahnya masih sangat segar hijau fresh jagungnya juga masih sangat-sangat fresh juga ya teman-teman dan sekarang kita mau bikin dabu-dabu terasi jadi Dabu-dabu terasi ini Dabu-dabu iris kalau untuk orang Manado ya jadi ini ada Dabu-dabunya ini hanya dipakaikan tomat cabe bawang merah saja dan ini terasinya sementara digoreng ya teman-teman kita goreng dulu biar dia lebih rasanya lebih harum dan dikasih matang sedikit Nah setelah digoreng seperti ini mungkin cuma dua menit lalu kita taruh langsung seperti ini teman-teman dan kita hancur-hancurkan seperti ini biar dia rasanya itu masih sangat berasa terasi udangnya sangat fresh dicampur dengan Dabu-dabu atau sambalnya yang sangat fresh juga hanya diiris-iris hanya eh cabai rawitnya aja yang kita blender sedikit agak kasar atau bisa diulek lalu kita campur-campur seperti ini nah sudah deh sekarang kita tuang dengan minyak minyak panasnya kenapa pakai minyak panas biar dia bumbu-bumbu yang freshnya itu semakin lebih gurih ditambah dengan minyak panas teman-teman dan dengan ditaruh minyak panas itu dia tahan lama jadi nggak cepat basi ya teman-teman sekarang kita goreng tahunya tahunya ini cuma harga 5000 ya teman-teman sudah dapat sebanyak ini dan Dabu-dabu tadi itu cuma dengan bumbu harga 7.000 sudah dapat tomat 2 sudah dapat cabe sudah dapat juga bawang merah dan ini tahunya sudah digoreng sekarang kita lanjut menggoreng lele tiga ekor dan hati amplah hati amplahnya hanya 5000 dan lelenya ini satunya itu dia kena 5000 jadi 15.000 ya teman-teman sudah dapat untuk masakan sekeluarga menu sekeluarga untuk sehari kita makan jadi modal murah tapi luar biasa bisa kita makan sehari bersama sekeluarga Oke ini ya teman-teman sudah selesai lelehnya juga sudah digoreng sayurnya sudah tersedia tahunya sudah juga tersedia ikan lelehnya juga ini tiga ekor sudah tersedia sangat enak dan lezat ada juga hati amplah yang sudah digoreng ya teman-teman ya dan tak lupa juga ini Dabu-dabu iris terasinya yang sangat fresh nikmat sangat luar biasa cocok ya menunya goreng-gorengan dicampur dengan Dabu-dabu dan ini leponnya sementara juga mau mantri buat sudah ada ya sudah dibulatkan sudah tersedia juga kelapanya dan sekarang kita mau rebus teleponnya jadi ini untuk cemilan sekeluarga di saat selesai makan bisa cemil-cemil atau bisa juga untuk agak sore hari dibaringi dengan kopi atau teh hangat Oke ini sudah matang teman-teman teman-teman sudah mengapung dan inilah dia onde-onde atau klepon ala Mam Triji yang sangat enak lezat cemilan untuk sekeluarga dan ini semua sudah selesai Mam Triji masak Mam Triji buat dan inilah dia menunya ada sayur sawi hijau ada juga Dabu-dabu terasi ada hati amplah ada juga tahu goreng dan lele goreng oke terima kasih teman-teman jangan lupa di subscribe see you selamat menikmati